Bersiwa Merasa ditipu hingga 1 miliar 48 juta rupiah, pria asal kota Bandar Lampung melaporkan Kepala Cabang Ban Negara Indonesia atau lebih dikenal BNI ke Polda Lampung. Pria bernama Juanda itu mendatangi Polda Lampung untuk membuat laporan dugaan penipuan yang menimpa dirinya selasa tanggal 25 Oktober 2022 siang. Adapun Kepala Cabang BNI di Bandar Lampung yang dilaporkan yakni atas nama Dian Sukma Andayani. Hal tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor LPB 1180X 2022 Garing SPKT Garing Polda Lampung tertanggal 25 Oktober 2022. Dengan pasal yang dilaporkan yaitu Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 372 atau Pasal 378. Nah jadi bersahabat, bertawan baik, terus berjalan, bergulir, sampai dekat. Nah setelah itu tahun 2019, dia datang ketemu saya di Prabang, ngobrol kami. Mbak biasa ketemu di Prabang, ngobrol sampai dia menceritakan, Bang ini ada bisnis nih, di siapa Bu? Kalau ada ratalahan, di Bank BNI. Bagaimana itu Bu? Jadi abang membiayai, kalau ada pengajuan kredit, abang biaya menalangin duluan, sampai itu cair, baru kita dapet V. Berapa dapet V kita? 10% bang. 6% buat kami, saya, sama yang ngejalanin, namanya Anton Mungun, dan teman-teman yang lain. Jadi 4%-nya buat Bang Jo. Bang Jo aja, oh gitu. Terus, aman gak ini Bu? Ya aman, abang. Sebabnya ini Bank BNI. Bang saya sendiri, saya kacapnya. Kemahnya di sini. Tapi ini siapa yang atas sama Antoni Haruni nih Bu? Tapi jangan di transfer tracking saya, Bang ya. Setiap ini, setiap ada proses pengajuan nih Bu. Transport Antoni Haruni, siapa Antoni Haruni Bu? Orang saya, Pak. Terjadi mana dia? Di Bank BNI juga? Iya. Pada waktu itu bilangnya iya. Ternyata bukan, orang swasta. Terjadi Bank BNI juga. Tapi kalau ada apa-apa dengan ini Bu, kan gak kerekeni ini. Kerekeni Antoni Haruni, ini aman ke orang ini? Aman, Bang. Tapi kalau tidak tahu gimana? Saya tahu bahwa Bang, menembalikan itu. Kalau ada yang berbicara. Nah, oke. Belum ada pencairan, Allah tahu, Covid berbak. Bu, gimana yang pencairan ini? Sabar, Bang. Kacap yang penanggung jawab antara tangannya masih di luar kota. Kesannya Bang, aman. Kan emang sering begitu. Kadang-kadang ini, yang pertama pinjaman ini belum cair, sudah ada pengaruh yang kedua. Ya kan? Nanti pengaruh yang kita kasih, yang ini cair, gak lama. Kan gitu. Jadi, aman Bang. Ini ada pinjaman lagi, Bang. Ada dana tangan lagi. Bang mau gak? Berapa, Bang? 400. Bang lain ini, Bang. Aman ini, Bang. Ada urusan dengan kacap. Masalah, oh, gue. Terus-terus lagi, parus juga. Ke antara-antara atas perintah dia. Kerekeni ini, Bang, yang dana-antara. Terus-terus lagi. Tinggal total berapa, Bang? Sebenar. Terus-terus. Kalau ibaratnya nih, Bang, kan ini udah kita laporkan. Tiba-tiba, Ibu itu datang nih, mau etikat baik, mengembalikan kerugian itu. Gimana, Bang? Dari abang Juana gimana? Iya, dari selaku perban. Saya mau. Oh, berarti? Emang bisa mau. Tapi kita memintanya etikat baik dulu. Iya, saya minta uang tadi kembalikan. Oh, itu harapan kita ya, Bang? Karena pakai persuasi, dua tahun ini, saya kemakan terus. Ya, beginilah ya. Itulah. Aman, Bang. Sabar, Bang. Lagi nunggu ini. Lagi nunggu ini. Lagi nunggu ini. Nanti kalau itu dapat, saya kembalikan. Tapi nih, barang bukti yang dilampirkan dalam laporan tersebut diantaranya bukti transfer, chat pesan WhatsApp dan bukti foto pertemuan. Saat ditemui Kupas TV Lampung, Juanda yang didampingi oleh kuasa hukumnya Van Royen Girsang, mengaku melaporkan Dian karena sudah dua tahun tidak mendapat kejelasan. Juanda menceritakan, awal kenal dengan terlapor Dian saat masih menjabat sebagai kepala cabang Ban BNI di Teku Umar dan Tanjung Karang. Pada tahun 2019, pelaku mengajak ketemuan di salah satu hotel bandar Lampung dengan alasan ingin mengajak berbisnis dana talangan dan pelapor membiayai pengajuan dana kredit terlebih dahulu dengan dijanjikan fee bagi hasil. Juanda menjelaskan bahwa sistem prosedur dana talangan itu yaitu setiap ada orang yang mengajukan dana kredit. Terlapor Dian akan menghubunginya untuk menalangi dana pinjaman tersebut dan akan diberikan fee ketika dana ban sudah cair berikut dana yang dititipkan. Awalnya Juanda mentransfer 100 juta rupiah ke rekening peminjam atas perintah Dian Sukma selaku kepala cabang BNI. Namun sebelum waktu yang dijanjikan, terlapor Dian meminta transfer kembali dengan dalih ada orang lain yang ingin mengajukan dana pinjaman. Juanda pun percaya lantaran Dian mengatasnamakan BNI. Namun hingga waktu yang dijanjikan, uang yang diharapkan tidak kunjung diberikan. Setelah usaha mendapatkan kembali uangnya dengan cara menghubungi melalui pesan WhatsApp hingga menemui langsung namun tidak mendapatkan hasil, akhirnya Juanda melaporkan Dian Sukma Andayani yang saat ini masih menjabat kepala cabang ban BNI di Antasari Kepolda Lampung. Walaupun sudah melaporkan, namun Juanda masih membuka peluang dan itikat baik dari terlapor Dian Sukma jika mau mengembalikan uang yang telah digelapkan tersebut. Sementara itu, pihak terlapor hingga berita ini tayang masih belum bisa dikonfirmasi. Dari Bandar Lampung, Martoki Pinem, Kupas TV Lampung melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.